Tim identifikasi Gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Kabupaten Karo melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi-relokasi mandiri korban erupsi Sinabung di Desa Lingga, Kecamatan Simpang 4. Polisi berjanji akan menindak tegas jika ada pelanggaran prosedur oleh anggotanya. Tim identifikasi Polda Sumatera Utara dan Polres Kabupaten Karo menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi-relokasi mandiri di Desa Lingga, Kecamatan Simpang 4. Olah tempat kejadian perkara untuk mencari bukti-bukti kesalahan prosedur anggota polisi ataupun tindakan warga yang memicu bentrokan dua hari lalu. Polisi berjanji akan transparan dalam mengungkap kasus bentrokan. Terusuhan antara warga Desa Lingga dan polisi di Polres Kabupaten Karo terjadi Jumat lalu. Terusuhan bermula dari ratusan warga yang mendatangi Polres Karo terkait penahanan warga mereka yang ditahan pihak Polres Karo terkait pembakaran alat berat di lokasi-relokasi warga meminta agar warga mereka segera dibebaskan. Namun suasana memanas sehingga terjadi bentrokan antara warga dan aparat. Akibat bentrok ini seorang warga tewas. Selama ini, warga masih menolak adanya relokasi korban erupsi sinabung di desa mereka. Terusuhan yang terjadi Jumat lalu telah mengakibatkan seorang warga bernama Abdi Turba tewas. Jenasa Abdi telah dimakamkan pihak keluarga kemarin. Namun pihak keluarga belum menentukan apakah akan meneruskan masalah ini karena hukum atau tidak. Karena hingga saat ini keluarga Abdi masih berkabung.